Adilah pada kami, kami tak bodoh Meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik Sesuai isi hati Kalau pemiru diadakan hari ini Pemenangnya siapa? Anies Baswedan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Seiful Zaman Ini saya dapat sebuah video Video lama sebenarnya ya Jadi kita akan nge-react sedikit video ini Kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu ya Kemarin saya ketemu dengan Denny J.A Denny J.A siapa ya? Coba kita lihat dulu Oh Denny J.A itu Denny Januar Ali ya Kalau pemiru diadakan hari ini Pemenangnya siapa? Anies Baswedan Iya memang betul Ini video lama ya Kalau pemiru diadakan hari itu Pemenangnya pasti Anies Baswedan Bahkan kalau pemiru diadakan hari ini Nih hari ini nih Hari saya bikin video Pemenangnya udah pasti Anies Baswedan Nggak apa-apa Itu kenyataan ya Kenyataan yang membuat kita harus segera Untuk apa namanya Evaluasi diri Dan di kelompok kita Itu terlalu banyak Di kelompok sebelah Hanya satu Itu kelebihan mereka Iya maksudnya Mereka itu memisahkan diri mereka Dengan orang-orang muslim Jadi orang-orang muslim ini Sekarang hanya diwakili oleh Anies Baswedan saja Sedangkan orang-orang yang Tidak sepaham dengan orang-orang muslim Ini diwakilkan oleh banyak orang gitu Banyak yang jadi calonnya gitu Bukan satu orang doang Kayak Anies Baswedan Mereka begitu solid Mereka begitu sabar Dan kita Begitu tercerai berai Jadi gini ya Yang unik dari umat islam sekarang Adalah saat 2.12 kemarin Jadi umat islam ini kan Kita rasakan memang Sudah sejak lama Ini tercerai berai Banyak kelompoknya gitu Yang ini Ini Ya kita lanjut Jadi bagi saya Sekarang saya mengajak teman-teman saya Social Infusion adalah Bagaimana kita Menjebakkan sistem Karena sampai detik ini Kita tidak tahu Siapa yang akan dicalonkan sih Ya Kemarin kan Jokowi katanya tiga periode Terus ada Puan Maharani Puan Maharani sama Jokowi aja Udah bentrokan Belum lagi Partai-partai yang berkoalisi Sama mereka semuanya Ada calon gitu Dari PDIP aja Ada beberapa calon Gimana ya Emang kalau misalkan Orang-orang yang penuh Dengan ambisi dan nafsu Disatukan ya begitu Akhirnya akan menjatuhkan Walaupun dalam satu kelompok Ada Pak Tito Ada Pak Ganjar Ada Pak Denny Siregar Mungkin Ada Pak Adi Armando Gitu ya Oh Denny Siregar Adi Armando Gue mau gak setuju Enggak Enggak lah Mereka Mereka pun tidak Mempunyai kemampuan lah Untuk menjadi calon pemimpin Mereka lebih cocoknya Jadi tim hore-hore aja Gitu Paling setinggi-tingginya Ya kayak ngabalin lah Jadi tim hore-hore Tapi di tempatnya Agak tinggi Jadi penasihat presiden Tapi tim hore-hore juga Kalau Pak Adi Jadi presiden Makanya Fahira pasti Itu akan damai Indonesia Akan damai Indonesia Kalau pemimpinnya ini Orang-orang ini Bazar-bazar RP ini Yang enggak lah Yang ada juga bukan damai Orang dia Mereka belum jadi pemimpin aja Bikin Indonesia Rusuh Atau Mas Eko Jadi Ini ya kondisi yang akan kita hadapi sekarang Ya intinya mah mereka semua panik ya Dengan adanya Nis Baswedan ini Ya Kita lihat lah Apakah mereka bisa Akhirnya bersatu Terbukti ini video lama Dan sampai sekarang mereka Tidak hanya tetap bercerai-berai Malah semakin tercerai-berai Buktinya apa Hari Sabtu kemarin Kan baru aja tuh LBP Ya Pendukungnya ini Mendeklarasikan Untuk menjadi Calon presiden juga Gitu Ya mudah-mudahan Bapak Anies Baswedan Tetap menjadi Sosok yang Tetap istiqomah Di mindset yang dia jalani Hingga saat ini Dan bisa menjadi Sosok pemersatu Bagi umat Islam Di seluruh Indonesia Kalau dari Kalangan ulama Sang pemersatu adalah IBHRS Kalau di kalangan politik Sang pemersatu adalah Anies Baswedan Insya Allah Kalau secara perlahan Semakin banyak orang Kristen Yang berpaling kanis Yang akan menang Nantinya sangat mungkin Anies Perhitungannya begini Suara pemilih Kristen Di Indonesia adalah Sekitar Ya 10% lah Kalau ekstrimnya Semua warga Kristen Memilih Ganjar Artinya Ganjar Akan mendapat Tambahan 10% suara Dan Ganjar Akan menang Atau taruh lah Tidak ekstrim-ekstrim amat Taruh lah perbandingannya 9 banding 1 Atau 8 banding 2 Ganjar tetap akan menang Tapi kalau Pembelahannya adalah 5-5 Atau 6-4 Cerita akan lain Kalau selisihnya tipis Seperti itu Keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen Tidak akan mampu Mengkompensasi Ketertinggalan suara Ganjar Dari pemilih Islam Karena itulah Saya katakan Kekompakan suara Pemilih Kristen Akan menentukan Begitu suara Pemilih Kristen Terbelah Secara timpang Anies akan bisa Mengalahkan Ganjar Sekarang Sahabat bisa Lihat di depan Ini ada Kopi Ini kopi Merknya Merk SJ Jadi ini kopi Blended Kalau dibaca di belakangnya Ini Original Cikalung Wetan Indonesia Jadi ini daerah Dekat-dekat sini Dekat Bandung Profilnya medium to dark Prosesnya natural Jadi ini blended Arabica Robusta Ini kita jual Untuk Kita jadikan Sebagai sebuah Pergerakan Kita dalam Menegakkan keadilan Dan melawan Kezaliman Tentu disitu Membutuhkan Dana yang tidak sedikit Untuk proses Perjuangan kita Jadi Kita coba Cari jalan Gimana caranya Salah satunya Kita jualan kopi Merk SJ Ini gambarnya Gambarnya Ini disini SJ blended coffee Sahabat perubahan Harganya ini berapa Tadi lupa saya Baru soalnya Baru diproduksi Amat tim Ini 75 Ini 45 Ini 200 gram Ini 100 gram Bentuknya Topless Baik Dan buat sahabat SJ Juga Kalau yang mau Bergabung dengan saya Dengan lebih intensif Dengan lebih dekat Itu bisa gabung Di Sebagai Membership Sebagai Pelanggan Jadi Nanti akan ada Video-video khusus Akan ada Diskusi-diskusi khusus Bahkan pertemuan-pertemuan Khusus Saya dengan Sahabat SJ Yang sudah menjadi Member di channel ini Caranya bagaimana Kalau di handphone Suka ada Tombol gabung Atau join Klik aja itu Kemudian ikuti Petunjuk berikutnya Begitu ya Terima kasih Terima kasih